Halo teman-teman, jumpa lagi di cerita Dennis Kita akan bermain game Sakura Let's go Pasukanku, dengarkan aku Kali ini, kita akan merebut kota ini Dan menguasai kota ini Pertama-tama, kita akan menyerang kantor polisi Dan mengalahkan semua polisi Tapi bos, bagaimana kita mengalahkan polisinya? Polisi Koban memiliki senjata pistol Dan khawatir, aku akan mempersiapkan senjata untuk kalian semua Untuk mengalahkan polisi Koban Wah, senjata apa itu bos? Apakah senjatanya kuat bos? Hahaha, jangan khawatir Aku sudah mempersiapkan senjata yang kuat untuk kalian semua Ini, senjata kalian semuanya Wah, senjata ini adalah senjata yang keren bos Pasti senjata ini kuat untuk mengalahkan semua polisi Koban Hahaha, itu sudah pasti Sekarang, kita akan bersiap-siap untuk mengalahkan semua polisi Koban Siap bos Polisi Iyo, polisi Kenriki Aku mendapatkan info kalau tentara jahat mengumpulkan banyak pasukan Ratanya tentara jahat mau menyerang kota ini Wah, apakah itu betul polisi Sakura? Iya, itu betul Terus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersiap-siap untuk menjaga kota ini Jika tentara jahat menyerang, kita harus siap untuk menghadapinya Baik, polisi Sakura Pasukanku, ayo kita serbu markas polisi Koban dan mengalahkan mereka semuanya Baik bos, kita sudah siap untuk mengalahkan semua polisi Koban Bagus, ayo kita serbu mereka Ayo kita kalahkan mereka dan menguasai kota ini Hahaha, itu mereka Ayo kita serbu mereka Baik bos Hei kalian polisi Koban Serahkan kantor polisi ini Aku akan menguasai kantor polisi ini dan menguasai kota Cepat menyerahlah Serahkan senjata kalian Wah gawat, itu dia tentara jahat Mereka memiliki banyak pasukan Wah, iya betul Apa yang harus kita lakukan polisi Sakura? Jangan khawatir teman-teman Kita harus melawannya Jangan sampai kita menyerahkan kantor polisi ini Kita harus berjuang mengalahkan mereka Hei tentara jahat Aku tidak akan menyerahkan kantor polisi ini Aku akan melindungi kota ini dari serangan kalian Aku tidak takut kepada kalian Aku memiliki pistol yang kuat Iya, itu betul Kami tidak takut dengan kalian tentara jahat Kalian pergi saja dari sini Kalau tidak kami akan menangkap kalian Hahaha, coba lihat bos Lucu sekali mereka Padahal mereka cuma memiliki pistol Hei polisi, jangan sombong kamu Kita memiliki senjata mesin gun Sekarang kalian menyerahlah Sebelum kita berbuat kasar Cepat menyerah sekarang juga polisi Kita memiliki banyak pasukan Dan lebih banyak senjata hebat Kalau kalian tidak menyerah Kita akan berbuat kasar kepada kalian Waduh, bagaimana ini polisi Sakura? Mereka memiliki banyak senjata yang lebih kuat dari kita Kalau kita melawan Bisa-bisa kita berbahaya Itu betul polisi Sakura Kita harus menyerah sekarang juga Jika tidak mereka bisa berbuat kasar kepada kita Baiklah, kalau begitu Kita akan menyerah untuk saat ini Supaya kita selamat Kita menyerah tentara jahat Hahaha, ternyata kalian masih bisa berpikir jernih Kalau begitu, pasukanku Cepat tangkap mereka Kita akan membawa mereka ke markas kita Hahaha, rasakan itu polisi Koban Makanya jangan berani-beraninya bersama kita Hah, apa itu? Itu kan polisi Sakura Polisi Iyo Dan polisi Kendriki Terus yang memakai baju biru dan putih itu siapa? Jangan-jangan mereka tentara jahat Wah, gawat Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Tentara jahat menangkap polisi Iyo Polisi Sakura Dan polisi Kendriki Wah, gawat Aku harus meminta bantuan Pak Alhawan Yuta Gawat, gawat, gawat Aku harus cepat kabur dari sini Dan meminta bantuan Pak Alhawan Yuta Aku harus cepat Supaya Pak Alhawan Yuta dapat menyelamatkan polisi Koban Tolong, lepaskan kami Kalian mau membawa kami kemana? Diam kalian Kalian akan kami bawa ke markas kita Hei kamu Kamu harus ikuti kami Jika kamu mencoba kabur Teman-teman kamu akan kami penjara selamanya Bapak baik, aku tidak akan kabur Johnny, rambut putih Kamu jaga di sini Kamu harus menjaga polisi Koban Supaya menjadi markas kita juga Johnny Baik, bos Serahkan saja kepada aku Bagus Yang lainnya ikut kembali ke markas Kita akan bawa polisi Koban ke dalam penjara Tolong, jangan Hahaha Kalian tidak akan bisa lolos dari kami Ayo, pasukanku Kita akan pergi dari sini Siap, bos Akhirnya kita sampai juga ke dalam markas Ayo, ikuti aku, pasukanku Kita akan memasukkan mereka ke dalam penjara Kita akan mengurung mereka di sini Supaya mereka tidak bisa kabur dari sini Tolong Jangan Tolong Hahaha Percuma saja kalian berteriak Tidak akan ada yang bisa mendengar teriakan kalian Hahaha Itu betul Percuma saja kalian teriak Coba saja kalau bisa Tidak ada yang akan menemukan kalian Tolong Lepaskan aku Tolong 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 Jangan Rasakan itu polisi Koban Itu adalah hukuman untuk kalian Sekarang kota ini adalah menjadi milikku Hahaha Aku harus cepat menghubungi pahlawan Yuta Wah Itu dia pahlawan Yuta Untung saja pahlawan Yuta ada di markasnya Pahlawan Yuta Pahlawan Yuta Hah Mio Ada apa Mio Kenapa kamu lari-lari Gawat pahlawan Yuta Polisi Koban diserang oleh tentara jahat Polisi Sakura Polisi Iyo Polisi Kenriki Semuanya ditangkap oleh tentara jahat Hah Apakah itu betul Berani-beraninya tentara jahat menyerang kota ini Iya pahlawan Yuta Kamu harus menyelamatkan mereka Baiklah kalau begitu Kamu jangan khawatir Ayo Mio Kita harus bergerak cepat Dan menyelamatkan polisi Sakura Baik pahlawan Yuta Ayo kita berangkat sekarang Dimana kamu melihat tentara jahatnya Mio Tadi tentara jahatnya menyerang kantor polisi Koban Pahlawan Yuta Baiklah kalau begitu Kita akan bergerak ke kantor polisi Koban Tadi penjahatnya ada berapa Mio Aku kurang jelas tadi melihatnya Kira-kira ada enam penjahat Pahlawan Yuta Wah Ternyata mereka banyak juga Aku harus bersiap-siap Menggunakan senjata pemungkasku Untuk mengalahkan mereka Wah itu dia Kok cuma satu penjahatnya Terus Kemana perginya polisi Sakura Dan polisi yang lain Hei kamu tentara jahat Kemana kalian membawa polisi Sakura Dan polisi yang lainnya Wah Bocah Ada apa Bocah Itu bukan urusanmu Pergi saja dari sini Berani-beraninya kalian tentara jahat menyerang polisi Koban Hahaha Emang apa yang akan kamu lakukan Bocah Dasar Bocah Bergi sana Kalau kamu tidak pergi Aku akan berbuat kasar kepadamu Bocah Apa? Kamu mau berbuat kasar kepadaku? Ternyata kamu belum tahu siapa aku Aku akan mengeluarkan senjata pemungkasku Iya Ini adalah senjata roket super Apakah kamu masih berani melawanku tentara jahat? Kalau kamu tidak mau diledakkan Sebaiknya kamu menyerah sekarang Waduh Ternyata kamu memiliki senjata roket super Ampun Ampun Tolong jangan ledakan aku Aku menyerah Aku menyerah Aku menyerah Kalau kamu tidak mau diledakkan Sekarang beritahu aku Kemana polisi Sakura dan polisi lainnya pergi Kemana kalian membawanya Baik Baik Pasukan yang lainnya membawa polisi Koban ke dalam markas kita Hah? Ke markasmu? Kalau begitu sekarang bawa aku ke markasmu Iya Iya Aku akan membawamu ke markasku Tapi tolong jangan sakiti aku Tolong Lepaskan kami Pasukanku Ayo kita jaga markas ini Jangan sampai ada penyusup yang masuk ke markas ini Baik bos Serahkan itu kepada kami bos Kita akan menjaga markas ini Supaya aman bos Hahaha Itu bagus Itu baru prajuritku Kalian memang hebat Bisa diandalkan Ayo 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 Kita harus menjaga markas ini Supaya aman Siap bos Tonor rambut ungu Tony rambut hitam Kalian jaga markas bagian depan Jangan sampai ada yang lewat Baik bos Serahkan itu kepada kami Bagus Ayo yang lainnya ikuti aku Kita jaga bagian dalam Hei tentera jahat Apakah masih jauh markasmu Tidak kok Markasku sudah dekat Jangan coba-coba Kamu berbohong kepada aku Jika kamu tidak mau diledakkan Kamu harus berkata jujur Iya iya Aku sudah berkata jujur kok Itu itu markasku di depan Wah Sepertinya betul kak Itu markas mereka di depan Itu ada prajurit yang lainnya Baiklah kalau begitu Mio Kamu jaga penjahat ini Jangan sampai dia lolos Aku akan mengalahkan tentera yang lainnya Baik kak aku akan menjaganya Hati-hati kak Mereka memiliki banyak pasukan Jangan khawatir Mio Aku memiliki senjata super Yang akan mengalahkan mereka semua Wah itu dia tentera jahatnya Sepertinya itu ada dua orang Mungkin itu adalah penjaga gerbang markasnya Hei kalian tentera jahat Kemana kalian menyembunyikan polisi Sakura Dan polisi yang lain Itu kan anak kecil Ngapain anak kecil disini Hei kamu anak kecil Ngapain kamu disini Itu bukan urusanmu Pergi sana Ini bukan area kamu Hei berani-beraninya Kalian memanggilku anak kecil Aku bukan anak kecil Cepat beritahu aku Dimana polisi Sakura berada Jika kalian tidak memberitahuku Aku akan meledakkan kalian Dengan roket superku Hahaha Mana ada roket super Itu paling cuma mainan Coba serang kami Kami tidak takut kepadamu bocah Berani beraninya kamu meremehkanku Rasakan senjata superku Waduh Panas Sakit sekali badanku Kena roket super Ternyata itu roket super beneran Aku kira itu roket super mainan Hahaha Rasakan itu Makanya kamu jangan main-main kepadaku Sekarang beritahu aku Dimana kalian menyembunyikan polisi Sakura Jika tidak aku akan menembakmu lagi dengan roket superku Ampun 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 Tolong jangan tembak lagi Kami memasukkan polisi Sakura ke dalam penjara Mereka ada di dalam markas Mio Kamu tunggu disini Aku akan mengalahkan sisa-sisa penjahatnya Baik kak Aku akan tunggu disini Hati-hati kak Jangan khawatir Mio Aku memiliki senjata pamungkas Aku tidak akan terkalahkan oleh tentara-tentara jahat ini Aku akan mengalahkan mereka semua Kamu tunggu disini Berani-beraninya tentara jahat ini Memasukkan polisi Sakura ke dalam penjara Aku tidak akan mengampuni mereka Wah Itu dia tentara jahatnya Hei siapa kamu Ini adalah markas kami Kamu anak kecil tidak boleh masuk sini Pergi sana Kalau tidak Kami akan menangkapmu Aku bukan anak kecil Aku ada pahlawan Yuta Dimana polisi korban berada Kemana kalian menahannya Hahaha Pahlawan Yuta Ada-ada saja bocah ini Sekarang kamu pergi dari sini Jika tidak kami akan berbuat kasar kepadamu Cepat pergi dari sini Ini bukan tempatmu Berani-beraninya kamu meremehkanku Sekarang aku akan menyerangmu dengan senjata roket superku Rasakan ini Waduh bos Kita meledak bos Aku kira itu senjata mainan Ternyata itu senjata beneran bos Waduh Iya nih Punggungku sakit banget Aku terpental sampai tertabrak tembok Waduh Waduh Ampun Sekarang beritahu aku Dimana polisi Sakura berada Mereka ada di dalam penjara Kalian diam disini Jangan sampai kalian kabur Dimana polisi Sakura berada Kemana mereka pergi Apakah disini Aku akan mencoba mencarinya disini Wah Ternyata betul Polisi Sakura Polisi Iyo Polisikan Riki Yuk Yuta Tolong Lepaskan kami Yuta Jangan khawatir Aku akan segera melepaskan kalian Wah Terima kasih banyak Yuta Telah menyelamatkan kami Sama-sama polisi Sekarang kalian sudah bebas Aku juga sudah mengalahkan semua penjahatnya Wah Kamu hebat sekali Yuta Sekarang ayo kita pergi dari sini Polisi Sakura Kita akan memasukkan tentera jahat Kedalam penjara Baik Yuta Teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Ingat subscribe Like Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya